Saya tidak membatasi semua keluarga negara memiliki kesempatan yang sama, hak politik untuk memilih dan dipilih. Kecuali dibatasi oleh rendah undang. Yang untuk dipilih kecuali yang dicabut dan sesuai persyaratan yang ada, umur misalnya. Persyaratan 8.6 itu dicabut oleh hak politiknya oleh pahlawan. Nah PJ-PJ ini sepanjang mereka, tentu mereka punya hak politik juga untuk mereka dipilih. Cuma memang ada beberapa aturan yang mengatur. Misalnya ASN itu yang akan mencalon, maka mereka sudah harus berhenti dari ASN pada saat penetapan pasangan calon 22 September. Ada lagi persyaratan yang lain, diantaranya tidak boleh penjabat Kepala Daerah itu running pada saat dia menjabat. Tidak boleh. Dia mengunjukkan diri atau kita berhenti. Dan kemudian, pertanyaannya kapan? Ada undang-undang ASN ketika berafiliasi dengan partai politik, maka saat itu juga kita dapat pemerintikan yang bersangkutan. Kalau pada saat penetaran 27 Agustus, itu wajib. Saya tadi dokurnasi dengan ketua KPU, nanti akan terlebit peraturan KPU. Itu penjabat itu tidak boleh. Mereka menjadi penjabat pada saat penetaran. Tapi untuk mengisi jabatan itu perlu waktu. Maka sedang saya pikirkan waktunya, saya akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh penjabat 266, mana yang akan mengajukan maju nanti sebagai pendaptar. Begitu dia mau mendaftar, mungkin saya akan lihat sedang mencari waktu apakah 30 hari, 40 hari sebelum tanggal 27 Agustus pencaptaran, mereka kita sudah berhentikan nantinya. Karena perlu waktu untuk mencari pengganti. Tidak mudah. Ada proses yang kita buat. Mulai dari masukan dari DPRD, gubernur, setelah itu ada rapat yang melibatkan pendagang hukum KPK, PPATK, Kejaksian Agung, Baris Krim, BIN, Badan Kepegawaian, dan lain-lain. Ada 10 instansi dalam rapat penentuan siapa PG. Pak, sini konfirmasi berarti diberhentikannya itu atau diminta mundur itu bukan pada saat penetapan ya, Pak Pak? Tapi ketika mau mendaftar pun sudah diminta dengan PKP. Pada saat pendaftar pun juga kita, apa nama itu, Sebelum mendaftar, pada saat mendaftar sudah harus berhenti. Jadi ini berapa persen sih, Pak, yang sekarang menjabat jadi PG? Saya sedang merekat, tapi saya mengirimkan selanjutnya dalam sesegera mungkin, mungkin Senin. Dan setelah itu para PG saya minta untuk memberikan feedback kepada saya, mana yang akan maju, mana yang tidak. Saya sudah persiapan, saya sudah bisa menghitung daerah mana saja, dan mempersiapkan pendantikan nanti. Tapi ini berarti PKPU sama KPU-nya berarti sudah dibicarakan ya, Pak? Ini sudah melakukan PKPU. Nanti PKPU nanti akan merebutkan pemasaran KPPU-nya. Oke? Terima kasih banyak. Makin Pak, izin Pak, tata lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih.